Intro Tahun 2019, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Kebudayaan atau BPMRPK, Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dengan tema Pemanfaatan Media Pembelajaran berbasis TIK yang ramah anak usia dini. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grenda Farm Rohan, Yogyakarta, tanggal 31 Oktober 2019. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BP Paut dan Dikma Sumatra Utara, Ibu Dr. Haja Ulfa Maria MPD, dan Pamong Belajar Ibu Mevlida Harahap MPD. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pustekom Kemdikput, Bapak Gogot Suharwoto, PhD. Pembicara pada kegiatan ini, selain Kepala Pustekom, diantaranya adalah Ketua Himpau di Pusat, Prof. Dr. Insinyur Nethi Herawati MSI, Kasublit Kurikulum Direkturat Pembinaan Paut di Tian Paut Dikmas Kemdikput, Dr. Randa Lesari Kesumawardani MPD, Microsoft Indonesia Rima Arta Manurung, dan Ria Enes dari Paut Dunia Susan. Pada sesi pertama, para pembicara mengungkapkan bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Banyak pekerjaan yang hilang sehingga menuntut pekerjaan baru yang akan muncul. Sehingga guru perlu mempersiapkan anak didik yang berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Dalam mempersiapkan hal tersebut, guru dapat menggunakan media teknologi informasi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Pada sesi kedua, pembicara dari Kepala BPM RPK Dr. Randa Ohnella Erma, Kepala BPM TPK Su Prianto, dan Kepala BPM PK Tony Setiawan STMPD. Ketiga pembicara menjelaskan tentang model audio paut, model video paut, dan model multimedia paut. Di samping itu juga dipaparkan pengalaman dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis audio di kawasan 3T. Acara seminar ini ditutup oleh Kepala BPM RPK Yogyakarta Dengan harapan segala apa yang didapat pada kegiatan dapat disebarkan kepada guru-guru paut di tempat masing-masing. Terima kasih telah menonton!